Tiga mahasiswa yang diduga sebagai dalang atau pelaku penyebaran kunci jawaban ujian nasional diperiksa polisi. Ketiganya diperiksa sebagai saksi terkait adanya beredarnya kunci jawaban pada ujian nasional tingkat SLTP pada Senin 5 April hingga tanggal 8 April. Menurut Kapolres Militar Kota, AKBP Yosi Runtukahu mengatakan, modus dari ketiga mahasiswa ini bertransaksi lewat jaring sosial Facebook dan email. Untuk satu lembar kunci jawaban, pelaku memandrol Rp5.000 hingga Rp20.000. Polisi masih melakukan pengembangan kasus ini dan masih memburu salah satu pelaku yang diduga sebagai otak peredaran kunci jawaban ujian nasional tingkat SMB tahun 2015.